Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Ikhwani wa akhwati filna rahimani wa rahimakumullah Insyaallah ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali buku Empat langkah praktis menghitung warisannya Sekarang kita akan bahas lampiran dua Di lampiran dua ini kita akan membahas dua kasus khusus dalam hitung waris Jadi dalam hitung waris itu ada beberapa kasus khusus Kalau di buku saya yang satu lagi Di buku Panduan Memahami Ilmu Waris Berdasarkan Syariat Islam Di sini saya sebutkan 10 kasus khusus Tapi di buku empat langkah praktis ini Hanya diperkenalkan dua kasus khusus Yang pertama Di sini kita bahas ya Kasus khusus yang pertama Dalam perhitungan bagi waris terkadang didapati kasus Pembilang lebih besar dari penyebut Padahal mestinya Pembilang dan penyebut itu besarnya sama Agar seluruh harta waris Habis dibagikan kepada ahli waris Tidak ada sisa Jadi kalau dalam perhitungan waris itu kan nanti Cara menghitungnya itu Nanti hasil akhirnya harus Pembilang dan penyebut sama Ya atau jumlahnya satu Untuk menunjukkan bahwasannya Harta waris itu habis dibagi kepada seluruh ahli waris Jika nanti Pembilang lebih besar dari penyebut Maka ini menunjukkan Ada ahli waris Yang belum mendapatkan bagian harta waris Padahal Mereka mendapatkan bagian tertentu Bukan bagian sisa Contoh misalnya ada kasus Ulana wafat meninggalkan suami Satu saudari kandung Dan satu saudari seibu Ya suami bagiannya setengah Ya karena mayat tidak memiliki keturunan Kemudian saudari kandung Satu orang itu setengah Saudari seibu Satu orang itu seper enam Kalau kita hitung disini Hasil akhirnya ini tujuh per enam Ya pembilang lebih besar dari penyebutnya Perhatikan Jumlah pembilang dan penyebut tidak sama Jumlah pembilang Lebih besar dari penyebut Sehingga hal ini menunjukkan Ada ahli waris yang kehabisan harta waris Padahal mestinya dia dapat bagian Pada kasus di atas Saudari seibu Saudari seibu tidak kebagian harta warisan Ya padahal mestinya dia dapat seper enam Ini kan setengah sudah diambil suami Kemudian setengahnya lagi diambil saudari kandung Sudah habis Ya Maka bagaimana solusinya ya Oleh karena itu solusinya adalah Dengan menaikkan angka penyebut Agar sama dengan pembilang Ya agar semua harta waris habis dibagikan Maka penyebut dinaikkan menjadi Tujuh Ya Dari enam menjadi tujuh Sehingga hitungannya menjadi Seperti berikut ini Ya dinaikkan penyebutnya menjadi tujuh Supaya nanti hasil akhirnya sama Tujuh per tujuh ya Kasus ini disebut dengan istilah Aul Ya kasus Aul namanya Kalau Anton Pengen mendapatkan pembahasan rincinya Cari aja di google Ketik kasus Aul dalam hitung waris Ya Kita ambil contoh lainnya Dari buku Bang Soal ini Ya disini juga dibahas Kasus Aul Di bagian kelima ya Disini saya berikan ada Tiga Contoh perhitungan Dan juga disini ada Latihan mandiri ya Kalau Anton pengen latihan Kita ambil yang Ini nih yang terakhir Ada istri Ada ibu Ada dua saudari kandung Dan dua saudari seibu Nah ini kasus Aul juga nih Kita coba hitung Ya Ada istri Ya misalnya Fulan wafat meninggalkan istri Kemudian ibu Ada saudari kandung Dua orang Ada saudari seibu Dua Dua orang Nah istri bagiannya kan seperempat Karena mayit tidak memiliki keturunan Ibu bagiannya seperelem Karena disini ada Saudara lebih dari Satu Saudari kandung Dua orang Bagiannya kan dua per tiga Kemudian saudari seibu Karena dua orang Bagiannya seperempat Sepertiga Nah ini kita Jumlah ya Kita samakan penyebutnya KPK nya itu dua belas Istri Menjadi tiga per dua belas Ibu menjadi dua per dua belas Saudari kandung dua orang Disini menjadi Lapan per dua belas Saudari seibu Dua orang menjadi Empat per dua belas Ini kalau di jumlah Hasilnya tujuh belas Per dua belas Ya pembilang lebih besar dari Penyebut Maka ini Angka dua belas Kita naikkan menjadi tujuh belas Sehingga nanti bagiannya Istri Tiga per tujuh belas Ibu Dua per tujuh belas Saudari kandung dua orang Lapan per Tujuh belas Saudari seibu Dua orang Empat per tujuh belas Nah kemudian nanti Untuk saudari kandung Dua orang ini dibagi rata Dikalikan setengah Sehingga hasilnya nanti Ya disini Lapan per tiga puluh empat Ya Ini juga Lapan per tiga empat Kalau ini Empat per tiga puluh empat Kemudian istri Supaya Penyebutnya sama Jadi tiga empat Ya Berarti dikalikan dua Menjadi enam per tiga empat Ibu Menjadi empat Per tiga puluh empat Nah ini Contoh lain dari Kasus Awl Ya Kalau antum pengen Contoh yang lebih banyak Ya bisa Baca di buku ini Ya Di kumpulan latihan Bangsoal hitung Waris Nah ini kasus Khususus yang pertama Insya Allah setelah ini Kita akan bahas Kasus khusus yang kedua Ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa